Terima kasih Ia memboncengkan Pak Goji ke dokter dengan sepedanya Bapak sangat kuat Sayang, Opin tidak sekuat Bapak Mimi pun bercerita Ia baru saja menyamatkan seekor anak burung yang lucu Oh, Mimi sungguh berani Sayang, Opin tidak seberani Mimi Dobin juga hebat Ia berhasil menyamatkan kebang timbolannya Berkat Dobin, timbolannya sekolah meraih juara Dobin memang gesit dan cekatan Bagaimana dengan aku? Aku lambat dan ceroboh Semua teman Opin seperti Pak Super Bagaimana aku bisa seperti teman-temanku? Rumah Opin dalam hati Apa kehebatanku tambahnya? Kata Pak Goji, Opin juga bisa melakukan sesuatu yang hebat Sehebat kalau Super Bowl kacamata Ah, benarkah? Sesampanya di rumah Opin mencoba banget adiknya Namun ia belum kuat Ketika bola adiknya tersangkut di atas pohon Opin ingin mengambilnya Tetapi Opin sangat takut Karena pohon itu terlalu tinggi Saat Opin ingin membeli gulali Opin berusaha mengejarnya Tetapi penjual gulali itu Melesak begitu cepat Opin tidak dapat mengejarnya Opin sungguh lelah Opin beristirahat di toko Pak Goji Pala Super berkacamata Opin sungguh kagum Pala Super itu memakai kacamata Mungkin dengan memakai kacamata Ia akan memiliki kekuatan Super Opin membeli sepasang kacamata Pala Super Sesampanya di rumah Opin lalu memakai kacamata Wow, Opin lihat seperti Pala Super Ia merasa lebih percaya diri Opin berlatih Opin berlatih setiap hari Agar lebih kuat Opin berlatih Agar Opin berlatih berlari cepat Opin juga berlatih Agar lebih berani Dengan memakai kacamata Ia Membuat Opin sangat percaya diri Sekarang Opin terlihat seperti Pala Super Pala Super berkacamata Pala Super berkacamata Kuat Berani Cepat Suatu hari Opin bersantai di atas pohon Oh tidak Kacamata ku jatuh Tanpa kacamata Super Keberanian Opin hilang Bagaimana ia turun dari pohon yang tinggi ini Opin melihat sekeliling Mungkin ada yang membantunya untuk turun Di seberangan sungai Tampak Mimi sedang mengejar layangannya Opin berteriak Meminta Mimi untuk membantunya turun Sayang Mimi tidak mendengar Oh Oh Mimi mengejar layangannya Dan menuju Dan berlari menuju Ketepian sungai Awas Mimi Opin terlambat Mimi sudah terjebur Oh tidak Mimi tidak bisa berenang Opin segera terjun ke sungai Almiungai begitu deras Opin berlenang mendekati Mimi Dan menangkap tangannya Tanpa ragu Opin menarik Mimi Dan untuk ketepian sungai Dengan kuat Ah Opin dan Mimi selamat Amin sangat terima kasih Kepada Opin Mimi tak menyangka Opin sungguh emang Horea sekarang Opin seorang Palonsuper Saat kejalan pulang Tiba-tiba Mimi menunjuk sesuatu Hei itulah yang tadi Dikejar Mimi Opin dan Mimi Berlombang mengecernya Tebak Siapa yang mendapatkan Dahulu ya Sekian dari cerita saya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati